Menuntut balas jelit 28. Daerah terlarang OEYTEP. Itulah Hoan Mo Chiu Hoat, ilmu cayal hantu dari jago gunung Tiang Pek San sebab satu tangan, saking digerakinya laksana kilat, menyadi seperti belasan, dan semua jari tangan itu mencari pelbagai jalan darah. Si baju hijau tertawa dingin, kakinya bergerak satu tindak dalam sedetik saja, ia sudah bebas dari serangan yang mendatangkan rasa bimbang dan gelisah itu. Sebaliknya, ia lantas melakukan penyerangan membalas. Dua jeriji tangan kanannya menotok ke arah nadi kanan dari jago Tiang Pek San itu ia menggunai jurus mengeperak rumput mencari ular. Mo Chiu Hoat terkejut, ia berkelit ke kiri, ia heran untuk kegesitan lawan ini, yang dapat lolos dari serangannya untuk terus balas menotok padanya, ia juga tidak dapat menerka orang menggunai ilmu muslihat apa, Ia cuma merasa itu mirip dengan ilmu totok siaulim siya ia berkelit seraya menarik pulang tangannya itu. Tapi ia berlaku sebat, kembali ia menyerang ke dada lawan. Si baju hijau juga heran mendapatkan serangannya itu gagal. Dia begini lihai, pantas ia menyadi sangat jumawa, pikirnya, ia berkelit sambil tangan kanannya menggempur lengan lawan. Mo Chiu Chia mendapatkan serangannya gagal pula, kali ini dia heran berbareng kaget. Mendadak dia merasa lengan yang ilu dan lemas. Hai, siapa orang ini dia berpikir, dia begini lihai, tengah ia berpikir itu, ia merasa ada tolakan tenaga yang kuat sekali, hingga mau atau tidak ia mesti mundur dua tindak percuma. Ia mencoba bertahan bahkan ia lantas merasa juga napasnya sesak. Karena itu, ia memberati tubuh, menancap kuda-kudanya. Si orang tua baju hijau itu telah menggunai biyeleksinkeng bagian huruf meloloskan dan menindih, mulanya ia berkelit lalu ia membalas menyerang. Saking sebat dan lihainya ia membuat jago tiang peksan kalah gesit. Karena susah bernapas, mukamu cuncia menyadi pucat. Tian Ho bertiga heran bukan main, meti mereka menatap bergantian pada dua orang tua tangguh itu, mereka kagum si baju hijau bisa dengan demikian cepat mempengaruhi si hantu. Mereka pun saling memandang saking tak mengertinya. Setelah tolakan hebat itu, mukamu cuncia lantas mengasih dengar teriakan yang mendengung di tengah lembah terus tubuhnya mencelat tinggi. Ketika ia turun pula, dengan kedua tangannya yang dipasang di depan dadanya, terus ia menyerang. Dia benar-benar hebat. Si baju hijau memuji pula dalam hatinya ia menginsafi teriakan itu. Jikalau itu diulangi dengan terlebih hebat, mungkin kawannya mendengarnya dan nanti datang menolong. Oleh karena itu, ia menggerak kedua tangannya, menyerang pula sebelum orang sempat berdaya, tapi musuh sudah menyerang, sekalian saja, ia menyambutnya. Kedua tenaga beradu dengan hebat. Tian Ho bertiga kaget, mereka cemas hati, mereka juga khawatir, karena suara berisik itu, konco-konconya mau cuncia nanti muncul semua. Si orang tua baju hijau mengerutkan alis, tetapi segera ia menyerang pula dengan tangan kirinya menolak menyusul mana tangan kanannya, dengan lima jarinya menyambar ke lengan lawan. Itulah satu jurus dari hian wan sip pet ke. Mo cuncia kaget, dia tak sempat berkelit. Tangan kanannya itu lantas menyadikaku jalan darahnya disikut kena tercengkram. Dadanya pulantas tergempur tangan kiri musuhnya, maka tidak tempo lagi, dia memuntahkan darah hidup, akibatnya itu membuat penglihatannya menyadikuran seorang tua berbaju hijau berpaling kepada Tian Ho bertiga. Chuan Tuan, mari turut aku ia berkata sambil tangannya diulur kepada mo cuncia, untuk menarik, hingga jago dari tiang peksan itu, tanpa kemauannya sendiri, ikut bertindak dengan terhoyung-hoyung. Dengan cepat mereka lari ke ujung jurang. Tian Ho menduga orang bermaksud sesuatu, bersama dua kawannya, ia lari menyusul. Di ujung jurang ada hutan lebat, di dalam situ, cahaya rembulan tak tembus, maka itu, hutan itu gelap. Kesitu mereka masuk. Mo cuncia mengikut terus, tidak dapat ia bersuara, tenaganya pun habis, ia terpengaruhkan tanpa berdaya, dari itu, matanya mengeluarkan sinar kemarahan. Dan ketakutan ia menduga bahwa jiwanya lagi terancam bahaya maut. Begitu ia berhenti, seorang tua baju hijau menotok jalan darah cengkut dari hantu itu, atas mana mo cuncia roboh terkulai. Tian Ho bertiga terkejut, hati mereka mencelos. Hebat si baju hijau ini. Dengan melonggo mereka terus mengawasi. Untuk mengetahui apa tindakan terlebih jauh dari orang lihai itu. Tiba-tiba si baju hijau menunjuk keluar rimba, Tian Ho beramai berpaling, mereka mendapat lihat berlari-larinya beberapa orang di atas gunung turun ke tempat pertempuran tadi. Mereka itu berdiam, melihat kelilingan, lantas mereka lari berpencaran terang mereka mendengar suara tadi dan datang untuk melihat. Kemudian mereka berkumpul di luar rimba di ujung jurang. Aku rasa tong cu kita keliru, kata satu di antaranya. Dia dengari perkataannya pat po kan siam hang ho siong, dia memasang perangkap lemtera merah, guna memancing musuh masuk ke rumah besar itu, sedang setiap penyaga dilarang bergerak tanpa titah. Lihat sekarang, musuh sudah datang, kita semua masih belum tahu apa-apa. Aku menduga mesti telah terjadi pertempuran hebat dan jeritan orang pihak kita yang terlukakan musuh, karena dia tidak mendapat pertolongan segera, dia kena dibawa pergi, tidakkah ini berbahaya? Kau tahu kata seorang lain, selama beberapa hari ini, di antara orang-orang yang tiba di Hekau ini, kalau dia bukan seorang guru besar, dia tentu satu manusia luar biasa, tetapi kita ialah orang-orang biasa saja, jikalau kita dihadapkan kepada mereka, tidakkah itu berarti cengcorang menentang kereta? Maka itu telah dipasang perangkap ini jikalau satu orang datang kemari, begitu dia masuk dia bakal dipapak puluhan ribu peluru beracun buatannya bin San Chieetok. Jangan kata dia sampai terhajar tenggorokannya dengan mencium baunya saja, dia dapat roboh pingsan racun itu biasa berbahaya. Sebenarnya aku khawatir sekali, kata orang yang ketiga, umpama kata orang bersembunyi di dekat-dekat sini, apakah kita tidak terancam bahaya? Ketika itu seng rembulan tertutup mega, jagad yang barusan terang-benderang lantas berubah menyadi guram dan gelap gulita. Justeru itu tanpa terlihat, satu bayangan orang berlompat keluar dari dalam rimba, dia berlompat kepada orang yang bicara itu, begitu tiba di bakangnya, begitu ia menotok maka juga orang itu berhenti bicara secara tiba-tiba. Habis itu, bayangan itu tidak berhenti, bahkan ia bekerja terus, dia menotok setiap orang, gerakannya sangat cepat dan lincah, maka di lain detik, belasan orang itu sudah pada berdiri diam laksana patung-patung hidup, tinggal matanya saja yang jelalatan. Ketika orang itu akhirnya berhenti menotok dan berdiri diam, dialah siorang tua baju hijau, dia dengak terus dia bernafas lega, kemudian matanya menatap ke satu arah, agaknya dia memikirkan sesuatu, tapi tak lama dia menggapai ke dalam rimba. Katian Ho bertiga lantas menghampirkan. Biarkan Mo Chun Chia berdiam di dalam rimba, kata orang tua itu. Kamu bertiga, cuan-tuan, mari turut aku siorang tua. Kawanan penyelahat itu sangat licik, jangan kita menempuh bahaya. Tiga orang itu telah menyaksikan kepandaian si baju hijau ini, mereka kagum dan takluk. Ketiganya memberi hormat sambil menyura. Kami akan turut perkataan kau, lociampual, kata mereka. Orang tua itu bersenyum, ia tidak mengatakan apa-apa lagi, ia memungut sebutir batu, dengan itu ia menimpuk ke arah rimba di depan mereka. Di situ tidak terdengar sambutan apa-apa, hanya di dekat-dekat situ lantas terlihat bertambahnya belasan lentera merah. Mengawasi lentera itu, si orang tua berpikir, lalu ia mengangguk-angguk. Aku mengerti sekarang, katanya, kawanan penyahat mengharapi kita masuk ke sana. untuk memusnahkan lentera mereka, luar biasa lentera itu, asal digoyang, atau dibikin bergerak lantas dapatnyalah sendiri. Terang lentera itu dipakai. Untuk membuat tempat gelap menjadi terang, supaya tertampak sasaran peluru mereka. Tian Ho heran. Kenapa lociampual ketahui itu? Ia tanya orang tua itu menunjuk. Ia tertawa. Kau lihat angin gunung itu, katanya, sekarang angin meniup keras tetapi lentera merah itu tidak bergerak. Tian Ho mengawasi. Benar, lentera merah itu seperti tubuh akar. Li hai matanya orang tua ini, ia pikir, entah siapa dia, belum pernah aku mendengarnya, terus ia kata, lociampu benar sekarang bagaimana lociampu hendak bekerja? Hektometer bersuara siorang tua. Kawanan penyelahat itu sangat licik, mereka tentu sudah pikir, jikalau orang tidak datang dekat, lentera itu tidak bakal dapat dibikin padam, tapi mereka salah menduga. Habis berkata, orang tua ini menotok bebas salah satu orang tawanannya, terus ia mencekal nadi orang itu, untuk ditarik. Orang tua itu lemas seluruh tubuhnya, dia berjalan dengan terpaksa, matanya mendelik saking gusar, sedang dahinya mengucurkan peluh. Dia pun mendongkol lantaran dia tidak dapat membuka mulutnya, yang cuma dapat dicibirkan. Kebetulan sekali Seng Rembulan mengintai di antara Seng Awan, terlihat nyata dia beroman sangat bengis. Tian Ho bertiga tidak dapat mengikuti gerak-gerik siorang tua, mereka cuma dapat mengawasi dan menanti dengan pikiran bekerja menduga-duga. Cepat tindakan selanjutnya dari orang tua itu. Tiba-tiba ia menggeraki kedua tangannya. Tangan kiri mencekal kurbannya, tangan kanannya menimpuk jitu timpukan itu, sebuah lemtera terkena sebagai sasaran. Kontan lemtera itu terbakar, apinya munkrat, membakar daun dan cabang-cabang pohon di sekitarnya. Menyusul itu ia bergerak pula, sekarang ia mengangkat tubuh si penyahat, tangan kirinya dibantu tangan kanannya, lantas kedua tangan dikerahkan untuk melemparkan tubuh orang. Maka tubuh itu terbang ke api hingga sekarang terdengar jeritan orang itu. Si orang tua tertawa dingin, terus ia bekerja pula, ia meminta kurbannya yang kedua. Setelah itu, menyusul yang lain-lainnya. Hingga api membakar dan berkobar meluas. Tian Ho bertiga kaget hingga muka mereka pucat. Tidak disangka demikian hebat tenaganya orang tua ini. Mereka pun dijerik untuk keliahainya lentera itu. Coba mereka tidak bertemu si baju hijau ini, tentulah mereka sendiri yang bakal tertambus apinya lentera itu. Mana dapat mereka meloloskan diri? Bab 23. Orang tua itu terlihat puas sekali, baru sekarang ia berkata, kawanan penyahat itu sangat cerdik, Mereka toh masih berbuat kekeliruan aku. Seorang tua tahu penyahat mengatur perangkap aku. Menduga lenteranya itu semacam gertakan saja supaya orang tahu diri dan mundur sendirinya. Aku tidak sangka bahwa maksudnya begini jahat dan kejam. Aku percaya, habis ini mereka tentu bakal pindah sarang. Setelah itu sinar matanya menyadih guram, ia menghela nafas berduka. Ia kata pula, perlahan, aku tahu perbuatanku ini bertentangan sama perikemanusiaan akan. Tetapi apa aku bisa bikin? Untuk melindungi kaum merimba persilatan, tidak ada jalan lain kecuali ini. Memang benar katanya seorang tua, api lantas melulahan lebih jauh, sampai ke rumah. Di pihak penyahat, mereka lantas menjadi kacau, mereka mempunyai persediaan untuk memadamkan api. Tetapi sebab api lantas terpencar luas, mereka kewalahan. Kawanan hantu cilik pada kabur si orang tua berkata nyaring selagi ia mengawasi sarang penyahat yang berkobar, lantas ia lari ke arah selatan. Tianhe bertiga menyusul. Mereka tahu orang tua itu pasti telah melihat sesuatu. Sesudah lari beberapa puluh tombak jauhnya, si orang tua menghentikan tindakannya. Ia berdiri di kepala angin, sambil memasang matanya, ia seperti lagi menantikan apa-apa. Lociampua mendapat lihat apa tanya Tianhe setelah menyandak ia berdiri di samping orang tua itu. Kalau sebentar kawanan hantu cilik itu mencoba meloloskan diri kemari, kamu rintangi mereka, jangan kasih ada yang lufos, kata si baju hijau. Kat siau hiap kau guna ilmu pedangmu menurut perubahan kian Tian 3 dan kunci yang 6, dengan kera bertentangan itu, kau jangan khawatir nanti menampak kegagalan. Tianhe heran hingga ia melengak. Kenapa lociampua ketahui seku ia tanya orang tua itu tidak menjawab ia cuma bersenyum. Tianhe berpikir pula, dengan kata-katanya yang ringkas, dia memecahkan sarinya ilmu pedangku, sedang aku sekian lama aku memahamkannya, aku masih belum mengerti jelas. Benar-benar di alihai. Tepat itu waktu, di depan mereka, mereka melihat orang menerobos keluar, belasan jumlahnya. Tianhe berseru, ia berlompat untuk menerjang mereka itu. Ia lantas ditelat kedua kawannya. Si orang tua tertawa bergelak, kedua tangannya bergerak menurut ilmu Bilek Xin Kang. Yang bahagian dua huruf menindih dan menggempur, maka hatilah ia menolak ke arah belasan penyelahat yang lagi lari kabur itu, kecuali mereka yang terhadang Tianhe bertiga, yang lainnya roboh semua. Sesudah terhalang, mereka kena ditotok atau disentil hingga mereka pada mengeluarkan suara tertahan. Habis itu si orang tua mengawasi Tianhe bertiga, yang lagi menyerang musuh-musuhnya yang terintang itu. Lawannya Tianhe justru poan poan siu. Dua yang lain, yang romannya bengis, entah siapa adanya. Poan poan siu lihai, Tianhe bukanlah lawannya, akan tetapi sekarang dia lagi kacau pikirannya, Tianhe sebaliknya telah dapat petunjuk dari siorang tua. Dia repot melayaninya, dia pun kaget kapan dia melihat kawan-kawannya, Kho Lekong San Sumo, semua roboh di tangannya siorang tua baju hijau yang dia kenali sebagai si orang tua di Lauteng Hangho Lau. Pengah takut dan bingung, dia kebuahkan didesak si anak muda, maka akhirnya, tubuhnya terbabat kutung menyadi dua tanpa dia berdaya lagi. Dan penyahat lainnya kaget hingga semangatnya seperti terbang kabur, mereka lompat untuk meninggalkan lawan, tetapi Tianhe berlompat ke arah mereka, untuk merintangi, ketika si anak muda membabat saling susul, mereka pun roboh bergantian, darah mereka munkrat, kepala mereka jatuh ke tanah di susul robohnya tubuh mereka. Bagus si orang tua berseru memuji sambil bertepuk tangan, kacau hiap. Pantas kau menyadih orang muda dari Kunlunpei. Mukanya Tianhe merah, iya jengah. Lociampua cuma memuji katanya, tak dapat aku disamakan dengan Lociampua. Tapi aku pun cuma meminyam api membuat hati mereka itu kacau, kata si orang tua, dan mereka kebetulan kena menyedot sisa asap yang beracun hingga kegagahan mereka menyadi berkurang sendirinya. Sebenarnya, tanpa aku si tua turun tangan, kabur belum ada sepuluh li, mereka bakal pada roboh sendirinya. Ia lantas menunjuk semua lawannya, untuk menambahkan liat paras muka mereka itu, semuanya matang biru, tandanya racun sudah menyerang masuk ke dalam tubuh mereka, hingga robohna mereka sendiri tinggal menanti Seng waktu saja. Tianhe kagum, ia tidak tahu, kata-kata si orang tua sebenarnya benar separuh saja, orang tua itu melainkan merendah. Sebelum itu Seng api sudah membakar ludas rumah besar, lantaran api dibantu Seng angin dan pertolongan tidak ada sama sekali, maka kemudian tinggal terlihat sisa api asapnya yang masih mengepul, sedang bawa Seng it membuat orang mau tumpah-tumpah. Tengah mereka berempat berdiam, beristirahat sambil mengawasi sisa kebakaran, mendadak si orang tua berlompat mencelat, untuk kelari, sebelum Tianhe bertiga tahu apa-apa, dia sudah menghilang, percuma mereka menyusul. Orang tua yang aneh kata Tianhe kagum dan menyesali, mari kita berlalu dari sini dan ia mengajak kedua kawannya menuju ke Heikau. Ketika itu di pihak rombongan Song Seng, si orang menerima laporan berulang-ulang halnya markasnya OEYKP telah menyadik kurban api dan ludas karenanya. Mereka pergi keluar untuk melongok, hingga mereka masih sempat melihat api dan asap mengulak naik, diam-diam mereka menyadik memikirkan indak. Ketiga Nona menyadik berduka dan berkhawatir, bahkan Yauhang mengeluarkan air mata. Nona Kang, kata Xiao Tian, Lo Sam pergi dan belum kembali, perutku sebaliknya bergeriukan entah kemana dia pergi pesiar. Mulut busuk Nona itu membentak. Meski begitu, Xiao Tian masih hendak menggoda ketika mereka melihat satu bayangan berkelebat melayang turun dari atas genting, tangannya mengempit apa-apa. Sate pulang Chong Siai berseru, memang bayangan itu siorang tua baju hijau, yalah Enggak yang membawamu. Chun Chia, tubuh siapa lantas diturunkan? Mari kita pergi ke dalam mengajaknya sambil bersenyum. Mereka masuk tepat orang tengah mengatur meja santapan. Setelah semuanya berduduk, Enggak tuturkan peristiwa tadi di sarang penyahat, setelah mana ia menambahkan pertumpahan darah hebat ini mesti dicegah, aku hendak berbuat sebisaku, maka itu besok seorang diri aku mau pergi ke Ingbong Tek. Apa yang aku minta ialah agar tentang diriku dirahasiakan. Itulah pasti, Slong Pek Tojin memberikan janjinya, kami bersyukur atas bantuan Siaw Hiap Cuma. Aku tahu, kata Enggak cepat, Pak Beng Semmo dan Siaw Yau Kek telah membakar kuil kamu, sakit hati itu memang harus dilampiaskan pula. Pasti sekali ketua kamu serta orang-orang lihai dari partaimu bakal datang juga, tapi itulah tidak apa, cukup asal lo Tiang jangan menyebut-nyebut aku. Urusan partai kamu, To Tiang, terserah kepada ketua kamu. Siong Pek, menganggup ia tidak berkata apa-apa lagi. Mocun Sia telah ditotok, baiklah dia dibawa ke kamar. Rahasia di belakang, untuk diurus, kata Enggak pada Siong Siaw. Belum pengemis itu menjawab, seorang pengemis datang masuk dengan wartahal tibanya rombong, ketua Kun Lun Pei. Enggak segera berbangkit. Aku hendak menyingkir maka pergilah to aku beramai menyambut mereka, katanya. Kemudian ia lantas pergi ke belakang, diturut oleh Siong Bwe, Yao Hang dan Huan. X-X-X. Siong Batara Surya baru saja naik. Kabut pagi belum lagi buyar, selagi angin bertiup perlahan dan air sungai berombak tenang, maka di tepi sungai, di bawah pohon yang liu, terlihatin. Gak seorang diri tengah mengintip keindahan seng alam, ia berdandan sebagai seorang tani, pakaiannya berlepotan lumpur, sedang mukanya yang kasar menunyuki ia baru berumur 30 tahun lebih kurang. Lama ia terdiam di situ, lalu ia memanggil sebuah perahu kecil, untuk membawa ia menyeberang, tepat tengah hari, ia sudah berada di tengah jalan ke kota Dusun. Di situ ia bertemu sejumlah orang O.I.Y.K.E.P.I., yang mundar mandir sambil menunggang kuda, hingga tidak menghiraukan mereka, ia pun tidak ada yang curiga ia berjalan sebentar periahan dan sebentar cepat. Akhirnya, ia masuk ke dalam sebuah rumah makan untuk menangsal perut. Ketika itu tetamu lainnya baru 2-3 orang. Baru kemudian datang 2 penunggang kuda yang mengambil tempat di sebelahnya. Kedua penunggang kuda itu ialah seorang berwokan dan 1 anak muda beroman tampan, yang menggendol pedang di punggungnya. Si berwokan mengerutkan alis, dia agaknya lagi menderita, sedang si pemuda berduka. Mereka bukan orang O.I.Y.K.E.P.I. Kenapakah mereka ingat berpikir setelah diam-diam memperhatikan 2 orang itu, si pemuda nampak semakin berduka. Ketika pelayan datang menanya kedua tetamunya mau memesan apa, si berwokan kata, kau sajikan beberapa rupa masakan yang istimewa bersama 5 kati araktek Yap Cheng. Semundurnya jongos, si anak muda tanya apa orang dapat bertahan, ia memanggil Paman Ho, suaranya pun perlahan. Orang itu mengawasi tajam, ia menyahuti suaranya bernada membentak tetapi perlahan. Keponakan Cheng, kau benar tidak tahu apa-apa lukaku tidak berarti jangan kau mengentarakan dirimu hingga orang menjadi curiga karenanya. Pemuda itu merah mukanya, dia tunduk. Kawannya itu melihatnya, tak tega dia. Dia tertawa periahan dan kata, masih lagi 30 li, atau kita sampai di kota kecamatan Inbong. Tau Leong Lo Chiampu menyanyikan pertemuan di Kuil Lu Chowbio di kota selatan, lukaku ini nanti aku minta dia yang obati, tentu akan lantas sembuh. Anak Cheng jangan berduka untuk Pamanmu ini. Tanda petik. Pemuda itu memaksa untuk bersenyum. Tidak lama datanglah barang hidangan berdua mereka itu lantas bersantap. Orang bicara periahan akan tetapi In gak dapat mendengarnya dengan nyata, maka berpikirlah ia. Orang ini mungkin luka beracun. Lantaran ingin mencegah kecurigaan orang, mereka tak mau melakukan perjalanan cepat. Dia menyebut Tau Leong Lo Chiampual, apakah dia bukan Tau Leong Kyesu Awokong? Kalau benar ingin aku belajar kenal dengan ilmu silatnya yang diberi nama Tau Leong Chi Hoat, yang terdiri dari 58 nyurus yang kesohor sekali. Itu waktu datang pula lima tetamu, yaitu tiga imam dan dua orang biasa, mereka berduduk sambil bicara dengan gembira dan asyik, suara dan tertawanya nyaring. Mereka seperti tidak menghiraukan lainnya tetamu. Sering aku datang ke rumah makan ini, kata yang satu, yang memakai ikat kepala merah, barang makanannya baik juga, maka itu kalau letih yang tidak pantang, nanti aku yang memesan makanannya. Aku tidak pantang, kata satu imam, yang kumis dan jenggotnya panjang sampai di perutnya, cuma dengan begitu kami membuat Cu Hyo Chu mengodol saku saja. Tapi ini sudah sepantasnya saja kata orang itu, yang matanya tajam. Lantas ia panggil jongos, untuk memberikan pesannya, diam-lamin gak menduga-duga siapa kelima orang itu. Selama ini partai kami lagi menghadapi bahaya, kata pula si ikat kepala merah itu, maka syukurlah kami mendapat. Bantuan loti yang bertiga, dari itu di sini kami mewakilkan ubun pangcu kami mengaturkan terima kasih kami, sayangnya Hoan Hyo Chu diketemui telah mati terbunuh. Dia rupanya terluka di dalam, bekas gempuran tenaga dalam, tetapi senyatanya Hoan Hyo Chu ada darahnya mungkin musuh pun terluka kan. Kalau itu benar, dia tak berakal lari lebih jauh daripada sepuluh li. Bagaimana pendapat toti yang tentang luka itu? Inggak melihat si anak muda terkejut, sedang kawannya tenang saja. Ia menduga mereka itu berdualah yang membinasakan Hoan Hyo Chu itu. Si imam kumis panjang berdiam untuk berpikir. Dilihat dari luar, luka itu biasa saja, sama dengan luka yang disebabkan pukulan pelbagai partai, sahutnya kemudian, hanya melihat tapak tangannya, memang benar luka di dalam hebat sekali. Turut pengelihatanku, cuma satu orang yang mempunyai semacam ilmu yaitu Tau Lyong Kyesu Taihye yang namanya kesohor pada 30 tahun yang lampau. Cuma kebinasaan Hoan Hyo Chu bukan di tangan Tio Taihye sendiri, penyerangnya itu belum teriatih sampurna tapak tangannya masih tipis, maka itu, kalau dia bukan murid Tio Taihye dia mesti mendapatkan pelajarannya secara tidak langsung. Inggak mengagumi imam itu, yang banyak pengetahuannya, ketika ia melirik pada si berwokan, ia melihat orang menggigil keringatnya keluar deras, cuma karena memaksa menguati diri, dia tak sampai roboh. Si anak muda sebaliknya nampak gelisah, tetapi dia terpaksa berdiam saja. Dia sungguh gagah, pikir orang syetia ini ia mengagumi orang kuat itu, hingga tertarik hatinya untuk menolongi ia lantas mencari akal. Tidak ayah lagi ia meletaki uang di atas meja, terus ia pergi keluar. Ketiga imam dan dua kawannya duduk dekat jendela, di luar itu ada sebuah pohon cemara tua, yang mengalingi matahari dan daunnya terkibar-kibarkan angin, tiba-tiba dari situ terdengar suara ini, hidung kebau, kau lancang membicarakan Tau Leong Chiuhoat lekas kau keluar, untuk terima binasa. Imam itu berlima kaget, semua lantas lompat keluar dengan melewati jendela. Berbareng dengan keluarnya mereka itu, hingga bertindak masuk pula, seperti tanpa terjadi sesuatu, ia meletak sebutir obat pel di depannya si berwokan seraya berkata, cepat tapi perlahan, lekas makan inilah obat pemusnah racun. Habis itu, ia duduk pula di kursinya tadi. Si berwok dan si pemuda heran, melihat mereka diberikan obat, mereka mengerti bahwa orang memberi pertolongan tanpa sang sisi berwok makan obat itu, cepat sekali ia merasakan bau harum dan tubuhnya menyadingaman dan segar melebihkan biasanya, ia mengerti itulah obat sangat mujarab. Si anak muda mengawasi inggak, ia melihat satu muka kuning berpenyakitan dan matah yang sinarnya layu, orang pun menghirup teh sambil berpaling keluar jendela, sikapnya wajar sekali ia heran, begitu juga kawannya. Jongos juga heran melihat orang keluar dan kembali, lalu duduk pula. Ketika ia hendak mengangkat pergi cawan teh, ia melihat uang perak terletak di atas meja. Umumnya sikap pinggak ini dapat mendatangkan kecurigaan di adan dan sebagai petani tapi uang peraknya itu seharga Rp. 5.000 Cie, sebab beratnya mungkin Rp. 5.000 Cie, biasa melakukan hal-hal aneh, orang tak menghiraukannya, akhirnya Jongos itu menghampirkan juga tetamunya, untuk menanya dia mau pesan tambahan makanan apa, ia membungkuk dan berkata sambil tertawa manis. Ya, tambah ikan dan udang serta tiga kati araktek Yap Cheng Sahut hingga tawar ia menyebutkan nama masakan ikan udang itu. Jongos itu menyahut ia berulang kali, ia memberi hormat dan mengundurkan diri hatinya heran bukan main. Tak lama kembalilah si imam berlima, paras mereka muram, tandanya mereka kecelai dan mendongkol. Kawannya si orang dengan ikat kepala mereka, yang sinya si gao seorang bertubuh Kate Dars Park dan berusia lima puluh tahun, dengan metu berapi dengan gusar, berkata, orang Tionggoan licik, banyak akal muslihatnya, dia menantang tetapi dia tidak berani muncul. Teranglah mereka kalah jujur dengan kita dari gurun utara tajam kata-kata itu, ketiga imam sampai bungkam saja. Kau benar, loo su cuma tak dapat kau menyerambai semuanya, kata si ikat kepala merah itu, memang itu. Memang dalam rimba persilatan terdapat pelbagai macam akal muslihat, kalau semua orang jujur sebagai kau tidak nanti terbit kekacauan, segala apa tentunya aman dan damai, ia tertawa terus ia menambahkan. Baiklah hal ini kita jangan buat pikiran dia tidak berani muncul, anggap saja dia sebagai anjing mari, mari kita minum. Mendengar itu, Ingak mengeluarkan suara di hidung. Lalu seorang imam, mukanya merah kehitam-hitaman, yang sepasang matanya kecil, berkata, kabarnya Ubun Pangcut telah mengundang Satoh Woto, gurunya, dialah pendeta lihai dari barat, katanya tanpa lawan. Maka itu benarkah pihak partai pengemis dapat mengundang orang lihai juga untuk melayaninya? Siikat kepala merah bersenyum licik. Tot yang bertiga masih belum jelas akan keadaan yang sebenarnya, ia berkata, sebetulnya ketua kami bukan menguatirkan bahaya dari dalam. Imam tadi mementang matanya, mengawasi tajam. Bagaimana, Gui Hocu tanyanya, bagaimana sebenarnya? Duduknya hal? Maukah kau menyelaskannya? Di antara tetamu-tetamu yang telah diundang, siikat kepala merah menerangkan ada juga mereka yang datang tanpa undangan, katanya untuk membantu kami, akan tetapi sebenarnya mereka mengandung maksud bermusuh. Hal ini menyulitkan Pangcuk kami, sebab tak dapat ia menolak mereka itu dan sebaliknya tak dapat tidak ia mesti membuat pengawasan dan penyagaan itulah sebabnya, tanpa menghiraukan perjalanan jauh, ia sudah mengundang Satoh Woto. Si Imam heran. Siapa, siapakah tetamu tanpa undangan itu? Dia tanya. Antaranya Pak Beng Semmo, Siow Yaung Hek, No. Cuncia dari Tiang Pek San, Hule Kong San Sumo, Poan Poan Siu dan Hek Pek yang lainnya lagi, entah siapa, Imam itu tertawa. Sekarang barulah Enggak mengerti kenapa rumah musuh dibakar tetapi pertolongan dari pihak tuan rumah tidak ada, kiranya mereka di dalam saling bermusuhan diam-diam. Kalau begitu, kebanyakan kaum sesat telah berkumpul katanya. Si orang ikat kepala merah berkata pula, baiklah Toti yang ketahui, ketika mulanya partai kita memilih Englong Tek. Pangcu kami melihat tempat lebar sekali, ia menjadi ketarik hati, ia lantas memeriksa, lantas kami mendapatkan tiga buah kuil kecil, dengan melihat keletakan, Pangcu kami menduga mesti ada orang pandai yang hidup menyendiri di situ. Setelah diselidiki, ternyata kami menemui dua orang tua yang telah hubanan alis rambut dan kumis janggutnya. Ketiga imam nampak tertarik hatinya mereka memasang telinga dengan sungguh-sungguh. Ketika Pangcu kami masuk dua orang tua itu terus duduk berdiam kedua matanya dirapatkan, si orang dengan ikat kepala merah melanyuti, mereka pun seperti tidak mendengar apa-apa. Baru setelah Pangcu kami menghampirkan sampai dekat, satu di antaranya membuka matanya, hingga terlihat sinarnya yang menyorot sedang tangan kanannya diingkat periahan lahan. Luar biasa sekali, Pangcu kami mesti mundur tiga tindak. Dia merasakan suatu tolakan yang kuat, lantas Pangcu menyelaskan maksud kedatangannya keimbong dan sekalian ia minta bantuannya dua orang tua itu, Pangcu tidak ingin mencari musuh. Kamu mau mendirikan markas di sini, kami tidak berhalangan, kata imam itu, hanya untuk itu kamu harus memenuhkan tiga syarat, Pangcu tanya apa adanya tiga syarat itu. Si imam kata, paling dulu kau mesti membuat garis di sekitar lima likuil kami, siapapun tak dapat melintasi tak terkecuali Pangcu sendiri siapa melanggar larangan ini, bagiannya ialah hak kematian syarat yang kedua yaitu, tak boleh dibocorkan rahasia hal adanya kami berdua di dalam kuil ini. Syarat yang ketiga, yang terakhir, kamu dilarang melakukan pembunuhan di dalam wilayah e-bong-tek Pangcu terima baik syarat itu. Selama beberapa tahun pertama, segala apa, berjalan dengan aman lalu selama yang belakangan ini, kami mendapat gangguan, yaitu orang-orang yang menjadi musuh kami, yang kami tangkap dan penyarakan, saban-saban lenyap tanpa ketahuan, sia-sia belaka kami mencarinya. Akhirnya Pangcu mencurigai kedua imam itu. Lantas Pangcu mengirim wakil mengajukan permintaan bertemu. Apa sudah terjadi? Pesuruh-pesuruh itu balik dengan buntung tangannya atau cacat kakinya, Pangcu menyadigusar, ia datang sendiri untuk menegur. Kedua imam lantas mengajukan tentang tiga syaratnya. Pangcu terdesak bicara, ia menyadigusar dan lantas menyerang imam-imam itu, nyata mereka sangat lihei, Pangcu mesti mundur sendirinya. Imam-imam itu membilang, asal loayet yepe berani mengganggu lagi ketentraman kuil mereka, itulah saat runtuhnya partai kami. Maka itu sekarang Pangcu kami mengundang satu huwoto untuk burunya itu menghadapi kedua imam itu. Ketiga imam itu bangun, sembari berdiri ketiganya mengawasi orang dengan ikat kepala merah itu. Gui Hiocu, satu di antaranya tanya, apakah Hiocu pernah bertemu dengan dua imam itu? Bagaimanakah romain mereka? Orang yang ditanya itu melengak ia menganggap pertanyaan itu aneh. Dua imam itu cuma dapat dilihat oleh Pangcu kami, sahutnya sesaat kemudian, sekalipun yang anggauta tubuhnya dibikin bercacat itu, tidak tahu, maka itu kami tidak berani sembarang menduga-duga, mungkinkah Hemkong Toti yang kenal mereka itu? Ketiga imam itu tidak menjawab, hanya ketiganya merapatkan match mereka, lalu, dengan sabar, mereka berduduk pula, kemudian si imam dengan kumis jenggot panjang sampai di perut itu mengawasi kedua kawannya. Mungkinkah mereka itu si kedua tua bangka tidak mau mampus tanyanya, habis berkata, dengan sinar matu dingin, dia menoleh ke arah Enggak untuk mengawasi dengan romen bengis, Enggak membuat gerakan tanpa merasa ketika ia mendengar si ikat kepala merah menyebutkan hal kedua imam liyahai itu serta si imam berkumis jenggot panjang itu mengatakan demikian, dia lantas mengawasi padanya. Ketika mati mereka berdua bentrok sinarnya, ia lantas dapat menenangkan diri, ia mengangkat cawan araknya dan minum acuh-ta'acuh, tapi si imam tetap curiga, maka sambil berlompat ia tiba di depan orang terus dia menanya, dingin, mengapa kau mengawasi aku? Enggak kelihatan kaget, bingung dan berkhawatir, tubuhnya menggigil, dan araknya, yang belum sampai tertelan, menyembur keluar dari mulutnya hingga tubuh, muka dan nyubahnya imam itu menyadi terkena arak. Ia sendiri terus roboh terguling. Bukan main mendongkolnya imam itu, tapi ia tidak mempunyai alasan untuk bergusar, inilah sebab ia merasai semburan itu semburan orang biasa, tidak terdorong tenaga dalam, ia mesti merasa malu sendirinya kalau ia menarik panjang si orang dengan ikat kepala merah menghampirkan. Maafkan dia, Totiang, dia tidak tahu apa-apa, ia menghibur sambil tertawa. Hektometer imam itu mengasih dengar suaranya, lantas ia memutar tubuh, inilah jalan untuk mundur teratur. Si ikat kepala merah mengawasi inggak, ia pun mengikuti si imam, untuk balik ke meja mereka. Si berwokan dan si pemuda melihat kegesitan si imam, mereka tahu imam itu lihai, mereka berkhawatir untuk inggak yang disangkanya lemah tak berdaya. Si pemuda mendongkol, lantaran ia menganggap imam itu keterlaluan maka syukur si ikat kepala merah telah lantas datang sama tengah. Inggak itu bersandiwara, guna mengelabui si imam. Lantas si ikat kepala merah melanyuti keterangannya, sebenarnya inilah rahasia partai kami, rahasia yang telah lama disimpan rapat, tetapi sekarang, itu bukan rahasia lagi, maka juga sekarang aku berani memberikan penuturanku ini. Gul Hiocu mendadak si imam berkumis jenggot panjang itu berkata, aku minta sukalah kau mengantarkan kami pergi ke kuil itu. Si ikat kepala merah agaknya bersangsi, akhirnya ia berkata juga, baiklah, cuma aku akan mengantarkan sampai di luar kuil, sebenarnya aku tidak berani melanggar aturan kuil sem cengkoan itu. Ketiga imam segera berbangkit terus mereka bertindak keluar, kedua kawannya pun bertindak pergi. Mari mengajak si berwokan pada anak muda kawannya, ia melemparkan uang ke atas meja ia keluar dengan cepat. Matahari bersinar bagus waktu itu, jagat seperti bersinarkan kuning seluruhnya. Di jalan pegunungan yang kecil, ketiga imam berlari-iari ke arah Nbongtek, kedua kawannya tetap mendampingi mereka, makin lama tubuh mereka beri imam nampak makin kecil. Si berwokan heran begitu juga si pemuda, mereka tidak dapat melihat si petani yang rumennya berpenyakitan itu. Mereka melengat. Sayang, tak dapat aku mengaturkan terima kasih untuk obatnya, kata si berwokan, menyesal di alas seorang aneh ia lantas meloloskan tali kudanya dan menambahkan, mari kita berangkat. Si anak muda menurut, ia mencambuk kudanya untuk dikasih lari, mereka mengambil jalan yang diambil si imam berima. Ketika sudah mengaburkan kudanya dua pengkulan, si berwokan heran, ia melihat si imam berkumis janggut panjang lagi duduk menyender di pohon di tepi jalan, mukanya mandi keringat seorang imam lain berjongkok seraya kedua tangannya memegangi kedua belah pinggangnya. Teranglah mereka telah terluka atau terkena serangan gelap tiga yang lain tidak nampak matah hidung. Si berwokan dan si anak muda menahan kuda mereka sejenak, lalu tanpa memilang apa-apa, keduanya mengeperak kuda mereka untuk melanyut perjalanan mereka baru lari beberapa tombak, mendadak mereka melihat dua orang berlompat turun dari lereng di sampingnya hingga kuda mereka menyadik kaget berjingkrak sambil meringkik, karena itu, keduanya lompat turun. Sekarang mereka mengenali siorang dengan ikat kepala merah serta kawannya yang ket dampak yang mengawasi mereka dengan bengis. Cuan Tuan, mengapa kamu memegat perjalanan kami si berwokan menegur? Cuan, apakah kamu dapat melihat si tikus yang membokong hemkong totiang dari hongtong petanya si ikat kepala merah itu? Si berwokan melengak saking heran, tapi lantas ia tertawa lebar. Bagaimana ini? Cuan dia balik menanya, bukankah Cuan Tuan berjalan bersama ketiga letiang itu? Bukankah kami berdua jajan belakangan dan baru sekarang tiba di sini? Tidakkah ini berarti kau menanya si buta? Cuan keliru mengarti menyelaskan si ikat kepala merah itu. Dengan tikus itu aku maksudkan si orang tani di dalam rumah makan sudah menyembur orang dengan araknya, habis mana dia membarengi membokong, mulanya hemkong toti yang tidak ketahui itu, sampai tadi di tengah jalan ia merasakan jalan darahnya jalan darah kiai bun tak lurus, lantas terus ia tak kuat berjalan lebih jauh. Ketika Cuan keluar, Cuan tentu dapat melihat tikus itu? Si berwokan kaget tetapi ia menenangkan diri ia tertawa. Dia ia tanya, sungguh aku tidak percaya petani. Berpenyakitan itu mengarti ilmu silat dan demikian lihai juga, dia berangkat lebih dulu daripada kami berdua dan kami tidak melihat dia menuju kemana, ia mengangkat kedua tangannya memberi hormat seraya menambahkan. Kami perlu pergi ke Inbong menyernihkan janyi, dari itu izinkanlah kami berangkat lebih dulu sampai bertemu pula. Lantas bersama si anak muda dia berlompat ke samping, kepada kuda mereka masing-masing yang lagi makan rumput, mereka lompat naik ke punggungnya, untuk terus dikasih lari. Mendadak si Kate dampak berlompat, untuk menghadang di depan kuda. Tunggu dulu bentaknya. Si anak muda menyadik tidak senang, alisnya bangun berdiri. Eh, kau mau apakah dia menegur dengan menghalang? Halangi kami, bukankah kamu mencari gara-gara? Si Kate dampak mengawasi tajam pemuda itu, agaknya dia memandang tikmata, dengan dingin di akata, bocah, kau bicara dengan orang tua, kau minggir tangannya lantas mengibas keras. Anak muda itu berkelit sebat, berbareng itu dengan tangan kirinya, dengan dua jari, dia menotok kena di orang itu. Sangat cepat gerakannya ini, karena dia menggunai tipu bintang mengejar rembulan. Orang tua Kate dampak itu terperanyat akan, tetapi ia sempat menghelit tangannya, dua tangan mereka bentrok keras, lalu keduanya sama-sama mundur dua tindak syorang dengan ikat kepala merah lompat maju. Tong losu, ia mencegah. Hektometer bersuara si Kate dampak yang meneruskan berkata, jangan mencegah. Gui Hyo Chu hari ini aku si tua mesti mengajar adat kepada dua orang manusia bermata tinggi ini. Si ikat kepala merah itu menjadi maskul, terpaksa ia berdiri di samping. Si Kate dampak mengawasi bengis, mukanya menyeringai dia kata sambil tertawa jumawa, seumur aku si tua, baru hari ini aku menemui orang yang berani mengatakan aku bangsa tua meski mungkin kamu tidak tahu apa-apa tetapi hukumanmu mesti cacat satu kaki atau satu tangan. Si anak muda mengawasi si berwokan, dia tertawa lebar. Paman Ho, ini hari barulah kita memperoleh tambahan. Pengetahuan kita telah bertemu si manusia tukang omong besar yang tak tahu malu katanya. Bukan kepalang mendongkolnya si Kate dampak itu, mukinya menyadi merah, romannya bertambah bengis. Bocah, kau tidak tahu siapa aku situ katanya sengit, akulah pepukia huntong tai di bawah tanganku tak ada. Orang mati utuh. Tapi kau, mengingat kau tak kenal aku, aku cuma mau mematahkan tangan atau kakimu. Mendengar nama dan gelaran orang, anak muda itu dan si berwokan nampak kaget, pong tai itu, yang julukannya pepukiehun, atau si penangkap arwah, adalah seorang jago keluarga tong di sucoan, yang keistimewaannya yalah racunnya yang lihai, dia pula terkenal untuk ilmu silatnya. Tengah dua orang itu berkhawatir, mereka mendengar satu suara yang datangnya dari tempat tak jauh, mulanya tertawa nyaring, habis kata-kata ini, ha, bakal ada pertunyukan ramai tak dapat aku tidak menontonnya. Dasar keluarga tong dari sucoan telah kehilangan mukanya. Hai, Bocah, jangan kau bersangsi-sangsi dengan kepandayanmu, apakah benar kau juri terhadap tong tai? Orang semua heran, semua lantas menoleh. Di sana terlihat satu orang tua dengan baju panjang warna merah, kumisnya yang disebut kumis kambing gunung terikat pada pohon pek yang, hingga dia bagaikan menayunan, masih terlihat-terlihat wajahnya yang bersenyum berseri-seri. Si pemuda dan berewokan nampak girang. Bukan kepala gusarnya tong tai. Dia berlompat maju sambil terus menyerang. Orang tua berbaju merah itu terus bersenyum-senyum, tubuhnya terus berayun-ayun. Si kate dampak menyadi heran, serangannya yang dasyat itu lewat dengan begitu saja saking heran, ia berdiri menyubelek. Si orang tua baju merah tertawa lebar, dia kata pula, Tong tai, kau hendak menempur aku siorang tua oh, masih kacek jauh. Si anak muda di depanmu ini saja kau masih tidak mampu melawannya di tubuhmu ada peluru, jarum, piau dan torak yang sangat beracun, tetapi di mataku, semua itu benda tak ada artinya jikalau kau tidak percaya, kau cobalah terhadap anak muda itu, nanti kau akan dapat buktinya aku omong benar atau tidak. Tong tai tidak menjawab, dia hanya mengawasi dengan sinar matanya berkobar itu artinya dia tengah berpikir keras. Ketika itu telah datang ketiga imam tadi, mereka datang sambil berlari-lari, si kumis jenggot panjang dan hemkong tojin telah ditolongi, ditotok bebas oleh kawannya mereka heran menghadapi suwa anak mengancam itu. Lantas mereka dihampirkan si ikat kepala merah, yang berbisik kepada mereka, setelah mana enam matanya ketiga imam itu diarahkan kepada si orang tua baju merah. Orang tua baju merah itu berkata dengan dingin, ketiga hidung kebau, di depan aku si orang tua, jangan kamu banyak lagak kuil sem cengkoan diinbong tek itu yalah ancaman bahaya untuk hong pompe. Kamu telah datang kemari, kebetulan sekali, kamu mengantarkan diri ke dalam mulut hari mau mukanya ketiga imam menyadi pucat. Heran, mengapa dia ketahui itu mereka pada berpikir. Orang tua yang menggantung diri dengan kumisnya itu mendadak berseru. Eh, bocah, kenapa kau tidak menyapa si bangsa tua si tong? Kau hendak tunggu apa lagi? Hektometer kalau aku tahu kau bernyali kecil dan tak berguna, seharusnya aku si tua melepaskan tanganku untuk tidak mencampurkan lagi. Si anak muda memang sudah siap dia hanya tadi bersangsi, tetapi, begitu mendengar suara si orang tua, lantas dah maju menyerang, tangannya dari bawah naik ke atas dalam gerakan badak memandang rembulan dah menyerang jalan darah yan kie. Tong tai tidak menyangka orang menyerang ia tanpa suara lagi, hanya secara demikian mendadak dia menjadi kaget. Ketika itu dalam panasnya hati dan heran, ia tengah memikirkan tindakan untuk melayani si orang tua yang berlaku sangat kurang ajar terhadapnya itu, yang tak dipandang mati sekali. Masih demikian, ia masih sempat menggeraki kedua tangannya, guna menghalau serangan tiba-tiba dan hebat itu. Anak muda itu menginsafi dirinya, bahwa ia pandai tetapi masih kurang latihan, maka itu di bawah anyuran si orang tua tak dikenal, ia menyerang sehebat itu, ketika ia dilawan dan diserang, ia lantas berkelit lincah sekali, ia sudah berada di belakang musuh. Lantas ia menotok jalan darah sinijiye di punggung, ia menggunai dua buah jerijinya, serangan itu disusul dengan totokan tangan kiri ke jalan darah ceng cilok. Tong tai berseru, tubuhnya mencelat tinggi, ketika ia berpaling, ia balas menyerang hebat sekali, ia pun menggunai kedua tangannya berbareng. Dua kali si anak muda menyerang gagal, dia tidak lantas berhenti, ketika lawannya berkelit, ia lompat menyusul, dia menotok pula punggung lawan itu. Tong tai kaget, tetapi karena ia sudah menyerang, ia meneruskannya, ia menambah tenaganya. Anak muda itu sudah lompat turun, sendirinya ia dapat berkelit, dengan tong tai memutar tubuh, serangannya gagal, tetapipun serangannya jago dari sucoan itu turut gagal. Ketika kakinya menginyak tanah, tong tai menongkol sekali, mukanya menyadi merah, dia kata dalam hatinya, kalau hari ini aku si tua tidak dapat membuat mampus bocah ini yang susunya belum hilang, kecewa aku disebut pek pu kia haun. Maka terus ia berlompat maju, tubuhnya meluncur, tangan kirinya menotok, kaki kanannya membarengi terbang, menendang jalan darah in HWE. Itulah salah satu jurus istimewa ilmu silat keluarga tong. Hebat anak muda itu, meski musul ia hai dan menggunai pukulannya yang istimewa itu, bukannya ia berkelit atau mundur, ia justru maju untuk memapaki, untuk menyerang ke jalan darah Simjie. Tong tai terkejut, inilah di luar pemikirannya, siapa sangka anak muda ini dekat, bersedia untuk terbinasa bersama. Dalam heran dan kagetnya itu, ia lompat mundur setombak. Siorang bertubuh besar dan berewokan itu girang, sebaliknya ketiga imam itu dari Hong Tong Pei bersama siorang dengan ikat merah menyadi terperanyat. Di pihak lain, siorang tua yang bergelantungan itu tertawa terbabak-bahak. Dia kata nyaring, anak yang baik, bagus jurusmu ini hanyalah berhati-hatilah kau kalau-kalau si bangsa tua si Tong menyadi. Gusar dan kalap jagalah dirimu dari segala benda hancuran yang disimpan pada tubuhnya. Tong tai, dalam murkanya, sudah membentak dan menyerang, tiga kali beruntun ia melakukannya, untuk mendesak. Si anak muda menyadi tambah semangatnya, ia tahu dengan adanya siorang tua baju merah itu, ia tidak bakal kena dirobohkan lawannya itu, ia berkelit dengan gesit, ia pun balas menyerang sama hebatnya. Maka berdua mereka bertempurlah dengan dasyat sekali. Si ikat kepala merah lantas bicara kasak kusuk dengan ketiga imam, sebagai kesudahan dari itu tanpangat atau unggik, mendadak mereka mengangkat kaki, lari ke arah edlong tek. Sama sekali mereka tidak menghiraukan si orang si Tong. Si berwokan panas hatinya melihat kepergian empat orang itu, mereka tidak bersikap sebagai orang rimba persilatan sejati, tadinya ia hendak menegur mereka itu atau ia melihat seorang tua yang bergelantungan itu mengulapkan tangan mencegah padanya, ia lantas berdiam terus, matanya mengawasi pertempuran. Tong Tai sedang menumplak perhatiannya pada pertempuran kepada musuhnya, ia tidak tahu bahwa rombongannya ketiga imam telah meninggalkan medan pertempuran itu, ia bahkan memperhebat serangannya karena ia sangat penasaran. Pengah asyiknya orang mengadu jiwa itu maka tiba-tiba terdengar ya suara tertawa yang nyaring dan panjang, lalu tertampak tak jauh dari pohon tek yang tempat bergelantungannya si orang tua dengan baju merah berkelebatnya satu tubuh manusia, berkelebat dengan luar biasa pesat. Tetap di gelanggang orang itu berhenti berlari, maka sekarang tampaknya tadi alas seorang petani yang mukanya kuning berpenyakitan. Dengan lantas dia memandang Tong Tai, dengan sikap dan suara dingin, dia berkata Tong Tai, aku lihat baiklah kau bunuh dirimu sendiri. Satu bocah saja tak dapat kau robohkan, mana dapat dibilang kaulah jago kengow yang berkenamaan? Tak kepala ngusarnya Pek Peo Ukiahun. Dia mendesak si anak muda, untuk dipaksa mundur, habis itu tubuhnya mencelat mundur, berdiri di depan si perani. Tanpa menegur lagi, tanpa mengawasi pula, dia lantas menyerang. Tangan kanannya bergerak dalam jurus tog cucuk tong atau ular berbisa keluar dari liangnya. Walaupun ancaman itu sangat hebat, si petani tidak berkelit atau menangkis, sebaiknya daripada menyingkirkan diri, ia justru meluncurkan sebelah tangannya, jarinya mencari jalan darah kiok tit dari si penangkap arwah. Tong Tai terkejut saking heran, itulah sambutan luar biasa, yang baru kali ini ia pernah lihat, terpaksa ia membatalkan serangannya, sambil menarik pulang tangannya, ia pun lompat mundur tiga kaki. Adalah si petani itu. Gagal peluncuran tangannya itu, tubuhnya lompat menyusul, mengikuti bagalkan bayangan, hanya bukan ia melanyut menyerang pula, mendadak ia menghentikan tindakannya. Tong Tai bingung hingga ia tercengang. Petani muka kuning berpenyakitan itu tertawa. Tong Tai, kau tidak tahu diri, katanya tertawa, kau dogol bagaikan seng kerbau benar, kau diundang ubun luwi akan tetapi partai dia tidak menghargakan kau, kau cuma dihormati. Sekedarnya. Apakah kau tidak melihat bagaimana kau telah ditinggal pergi mereka semua? Kembali Tong Tai melengak hanya kali ini, segera ia melihat ke sekitarnya, mana? Ketiga imam dan seorang ikat kepala merah. Tak nampak mereka itu ia menjadi kaget, lantas ia berteriak sendirinya, sungguh menyebalkan aku bisa mati mendongkol. Si orang tua berbaju merah agaknya heran melihat munculnya si petani berpenyakitan itu, ia meninggalkan pohonnya, untuk berdiri setombak jauhnya dari orang, untuk mengawasi ia menjadi heran lagi karena ia tidak melihat sesuatu yang luar biasa pada si petani ini. Si petani berkata dengan dingin, perlu apa kau mendongkol sendirian? Oh, Iye Kiepe sudah mengundang Bin Sanjie Tok. Racun mereka dan Kero menggunainya menang seratus lipat daripada racun dan kepandayanmu. Maka itu di mata mereka, ada kau tak kekurangan? Tong Tai sengit sekali. Apakah kepandayannya Bin Sanjie Tok yang melebihkan aku keluarga? Tong dia berseru. Jangan kau lancang mengoceh menghina. Si muka kuning berpenyakitan tertawa nyaring dan memegat. Jikalau kau dapat mengenai racunmu yang tak ada rasanya dan tak ada romannya yang mudah dikenali, hingga kau dapat meracuni roboh kepada Satohoto dan Ubunelui, hingga Bin Sanjie Tok tak sanggup menyembuhkannya, baru aku percaya keliahayanmu. Jikalau benar kau mempunyai nyali besar, justeru aku juga diundang Ubunelui, mari kita bersama pergi kepadanya untuk kau coba meracuni mereka itu. Maukah kau pergi? Bab 24. Pada biasanya orang rimba persilatan suka besar kepala, demikian Tong Tai tidak. Menyadi kecuali, apapunlah keluarga Tong sebagai ahli racun sudah memperoleh nama sejak beberapa ratus tahun yang lalu, Tong Tai beranggap di dalam dunia tak ada ahli racun yang keduanya, saking mendongkol, dia berjingkrakan dengan tertawa dingin, dia kata, aku siorang si Tong tak dapat dipancing menyadi gusar olehmu tidak nanti aku melakukan perbuatan sehina itu. Si muka kuning berpenyakitan tertawa lebar. Jangan kau ngoceh tidak keruan katanya. Jangan kau berjumawa sendiri oeye kiepe sudah tidak menghargai kau paling benar kau berpeluk dagu berangkat pulang kesucauan di sana kau tutup pintumu kau hidup senang dan damai seorang diri di mana dalam dunia kengong sudah ada bin sanjie tok maka untuk kau sudah tiada tempat lagi untuk menyapa. Tong Tai sendiri mendongkol dan bingung, tak senang dia mendengar kata-kata orang. Karena itu dia sampai tidak mendengar perkataan orang terhadap Tau Lyong Kiesu, meski demikian, dia mencoba menguasai dirinya. Dia tertawa dingin dan kata, Sahabat, kau memandang aku siorang si Tong begini tidak berharga, baiklah, ingin aku main-main denganmu untuk aku meluaskan pandanganku. Orang muka kuning berpenyakitan itu tertawa. Buat apakah membuka mulut lebar saja katanya? Sahabat si Tong, harus menimbang dirimu sendiri kau mesti bisa melihat gelagat untung dan rugi inilah bergantung kehormatan dan kehinaannya keluarga Tong, jangan kau terkebur tidak keruan, agar kau jangan melukis harimau tetapi jadinya anjing. Mukanya tongtai merah padam, matanya bersinar, tubuhnya menggigil sudah lama dia memperoleh namanya, orang umumnya di juri terhadapnya, dia biasa dipuji, maka itu mana dapat dia menerima penghinaan demikian macam. Baik-baik, dia berseru. Dia seperti kalap hingga lenyaplah kecerdasannya. Tak dapat dia memikir lainnya kecuali untuk menghajar orang sepuas hatinya. Dia cuma bisa menambahkan sahabat bagaimana kalau kita bersama pergi ke markas besar O.E.K.E.P.I. Si muka berpenyakitan melirik. Sahabat si Tong, bukannya aku tidak pandang mata pada kau, ia bilang sabar, akan tetapi bagaimana juga, kakimu tak kuat menyusul aku sebaliknya jikalau aku berjalan perlahan, rasanya tidak puas. Maka itu sahabat, baiklah kau yang berjalan lebih dulu tentang aku, aku tanggung, aku akan tiba satu jam di muka daripada kau. P.O.U.K.I.E.H.N. Murka tak terhingga. Sahabat, jangan Jumawa dia berteriak. Jangankah selalu mengejai aku si orang si Tong kau lupa bahwa akulah P.O.U.K.I.E.H.N. bahwa dengan lariku seratus tindak seperti terbang, dapat aku mengejar arwah manusia sama cepatnya seperti berkelebatnya halilintar. Si muka berpenyakitan bersenyum, ia melirik tajam orang di depannya itu, lalu ia berkata sungguh-sungguh, orang si Tong, karena kau sangat Jumawa, baik mari kita jalan bersama hanyalah, umpama kata tenaga kakimu tak ada seperti tenaga kakiku, kau harus sesalkan dirimu sendiri, jangan kau katakan aku tidak memperhatikanmu. Habis berkata, ia menggeraki tangannya, mengasih tanda mempersilahkan orang mulai berangkat. Tong Tai tertawa dingin, lantas dia menggeraki kedua kakinya, benarlah bagaikan jempari melesat, tubuhnya. berlompat, untuk terus berlari dengan cepat sekali. Karena ini dalam tempo yang pendek dia telah melalui kira 30 li. Pengah dia lari-berlari terus dengan cepat itu, tiba-tiba dia merasakan angin bersiur di sisinya, dia lantas menoleh ke samping, untuk melihat. Tiba-tiba dia menjadi sangat kaget, dia melihat angin itu disebabkan lewatnya si muka kuning berpenyakitan itu, yang berkelebat di sampingnya. Setelah itu, segera dia ketinggalan setengah lima kadi lain saat, dia sudah kehilangan lawannya itu. Ah, akhirnya dia menghela nafas, sekarang baru dia mengerti dalam ilmu lari keras itu dia kalah jauh. Di pihak lain, kapan Tau Leong Kiesu melihat gerakan si muka berpenyakitan itu, ia menghela nafas saking kagum, ia memuji, katanya, orang itu bukan cuma cerdik tetapi juga ilmu kepandainya lihai sekali, oleh karena itu, dengan perginya Tong Pei bakal mengalami seperti langit ambruk dan bumi gempa. Lociampuwa benar, berkata si brewokan. Aku yang muda telah bersamberpundaku dengan aret yang beracun, Jul kalau bukannya dia yang menolongi dengan memberikan obatnya tidak nanti sekarang aku dapat bertemu dengan Lociampuwa. Tau Leong Kiesu bersenyum. Anak Ceng, ia berkata kepada si anak muda, benarlah dugaan gurumu, musuh ayahmu ialah Ubun Lui ketua dari OEKP. Matanya si anak muda dipentang lebar. Kalau begitu sekarang juga murid hendak pergi mencari musuh ayahku itu ia berkata keras. Tau Leong Kiesu menatap. Anak, jangan terkebur ia berkata, menegur kau baru belajar silat beberapa hari, kenapakah sudah berani melihat orang tidak matu? Jangan kau turuti nafsu amarahmu saja. Kau harus ketahui di sarang OEKP sekarang ini berada banyak orang lihai, hingga sekalipun gurumu, hendak ia bertindak secara waspada, dengan melihat selatan apakah kau rasa kau dapat lancang sembrono. Anak muda itu insaf bahwa ia terlalu menuruti suara hatinya, ia lantas tunduk dan air matanya mengembeng, ia menutup mulut. Tau Leong Kiesu mengawasi, ia menghela nafas, lantas ia berkata, tapi kau tidak dapat dipersalahkan, anak. Memang segala urusan sulit untuk diramalkan di muka. Sekarang kita harus pergi dengan waspada, pergi kita bertindak dengan melihat gelagat, terutama janganlah sembrono tahukah kau sekarang? Si anak muda cuma mengangguk. Mari kita pergi mengajak orang tua itu seraya. Ia terus bertindak dengan cepat hingga si anak muda dan kawannya lantas menyusul untuk berlari-lari bersama ke Inbongtek. Ketika itu ditelaga Inbongtek sendiri di mana pohon gelaga seperti nempel dengan langit, di atas mana terlihat burung-burung pada beterbangan dari antara hutan gelaga itu nampak beberapa bayangan orang, yang kemudian ternyata adalah ketiga imam yang diketemukan di rumah makan bersama seorang kawannya. Selagi berlari-lari itu tiba-tiba mereka menghentikan. Si ikat kepala merah lantas nampak bersungguh-sungguh, dia lantas berkata, lagi setindak kita akan sampai dibalas tempat terlarang, maka itu maafkan aku seorang shigui, lantaran aku tidak dapat melanggar aturan ketua kami, aku cuma dapat mengantar sampai di sini. Dia menunjuk ke depan untuk menambahkan di arah sana, sekira limali adalah keletakannya kuil, sekarang aku akan menantikan di sini sekalian menantikan kabar bagus dari kamu bertiga, Totiang. Terima kasih, Gui Hiocu, kata ketiga imam. Kau banyak capek. Lantas ketiganya berlompat memasuki wilayah terlarang OEYKP itu. Tepat orang berlompat pergi, tepat di belakang si orang dengan ikat kepala merah itu berlompat keluar satu orang yang segera menotok jalan darah bengbun hingga tanpa bersuara lagi, diaroboh di hutan gelaga itu dengan jiwanya melayang pergi begitu lekas juga penyerang itu berlompat untuk lari menyusul ketiga imam tadi. Di sebelah depan ketiga imam tiba dengan cepat di hutan yang liu yang mengurung kuil. Ketika mereka memandang kuil itu, mereka saling mengawasi dengan melongot, pintu kuil itu ditutup rapat. Selang sekian lama Hem Kong yang membuka mulutnya, dia berkata, Sute Hem Cheng dan Hem Min kelihatannya pembelangan Gui Hyo Chu tidak salah, memang siapa menyangka di tempat begini berada rumah berhala, sungguh di luar dugaan dua murid murtad itu, si tua tak mau mampus, dapat bersembunyi di sini bagaimana sekarang kita harus bertindak? Salah satu imam, ialah Hem Min, berpikir sejenak baru ia menyahut, jikalau benar tua-tua bangka tak mau mampus itu berada di dalam sini, kita bertiga bukanlah lawan mereka, oleh karena itu aku pikir lebih baik kita pulang ke Hong Tong guna memberi laporan kepada ketua tentang mereka, untuk mendengar pikirannya ketua kita itu. Hem Kong menggeleng berkata, tidak dapat kita berbuat seperti pikiranmu itu, Sute, katanya, kau harus ketahui air yang jauh tak dapat menolong memadamkan api yang dekat, jikalau mereka mendapat kisikan, lantas mereka menyingkirkan diri, kemana kita dapat mencari pula mereka itu? Dahulu sebelum kakek guru meninggal dunia, kakek memikir mengangkat mereka menjadi ketua, tetapi tengah. Kakek menderita sakit hampir menutup mata, mereka sudah melakukan pelanggaran besar, karena mana hilanglah ketikanya mereka diangkat jadi ketua itu, bahkan tempo mereka hendak dihukum, mereka sudah melakukan periawanan mereka menyingkirkan diri sambil mencuri kitab ilmu silat partai kita. Sudah banyak tahun ketua kita ingin mendapati pulang kitab pusaka itu, sia-sia saja ikhtiarnya karena mereka ini tidak ketahuan di mana sembunyinya, hingga kesudahannya telah diputuskan, siapa mendapati kitab itu di Allah yang akan diangkat menjadi ketua syukur Tian ada beserta kita, kita yang memperoleh undusan ini sekarang kita tinggal bekerja saja untuk mendapatkannya, maka tak dapat ketika baik ini dibikin lenyap. Ham Cheng mengawasi saudara seperguruannya itu. Jikalau benar Su Heng menghendaki kedudukan ketua kita. Kami berdua suka membantu kepadamu sampai cita-citamu itu tercapai, kata dia, tetapi karena kita tidak dapat menggunai kekerasan, baiklah kita berlaku hati-hati, kita mesti mencari akal. Itulah gampang, berkata Ham Kong. Tong Tai telah membagi kita dua batang hyo beracun go tok to an hun hyo, kita baik gunai itu. Sebentar setibanya di belakang kuil, sambil bersembunyi kita sulut itu.